Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Selalu, be healthy and keep the spirit in participating in learning. Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Let's pray, mari kita berdoa. After praying, let's follow today lesson. Setelah berdoa, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Pelajaran yang pertama adalah PPKN mengenai perilaku yang mencerminkan nilai sila kelima Pancasila. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum keinginan tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Seorang pekerja keras dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Apakah kalian sudah bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang terbaik di kelas 6 ini? Berikut sikap perilaku yang sesuai sila kelima di lingkungan keluarga. Yang pertama, mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. Contohnya, kalian dapat membantu orang tua mencuci piring, menyapu lantai, atau mengepel lantai. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan sekolah daripada kebutuhan yang lain. Contohnya, kalian sekolah perlu buku tulis atau alat peralatan sekolah. Daripada untuk membeli mainan, kalian dapat mendahulukan membeli buku atau membeli peralatan tulis untuk sekolah. Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Yang keempat, rajin melatih diri dengan keterampilan atau hasil karya. Nah, selama kalian belajar di rumah, untuk mengisi waktu luang setelah belajar, Kalian dapat mengasah keterampilan kalian, membuat bahan-bahan kerajinan. Dan yang terakhir, tidak bersikap boros, atau membuang-buang air, atau menjajankan uang yang diberikan dari orang tua. Berikut sikap dan perilaku yang sesuai sila kelima di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghemat uang jajan. Jika kalian diberikan uang jajan oleh orang tua, tidak semua uang jajan itu kalian jajankan. Bisa kalian tabung sebagian. Yang kedua, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Ini bagi murid perempuan. Tidak menggunakan anting, kalung, atau gelang yang berlebihan. Yang ketiga, pengadaan sarana belajar secara sederhana dan wajar. Yang keempat, bekerja keraslah dalam meraih prestasi. Nah, yang ini kalian harus rajin belajar ya, agar prestasimu lebih baik. Yang kelima, rajin ke sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. Walaupun kalian belajar dari rumah, kita masih sering mengadakan zoom ya. Kalian harus tetap mengikutinya. Berikut sikap dan perilaku yang sesuai sila kelima di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menggalang kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Nah, kegiatan sosial ini dapat berupa apa saja? Bisa dapat mengumpulkan uang, pakaian, dan obat-obatan. Yang kedua, menggalakan program memanfaatkan lahan. Jika ada lahan kosong, dapat kalian tanami ya. Atau ada kebun yang kosong, tidak ditanami, sebaiknya ditanam. Yang ketiga, menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh. Nah, ini berfungsi untuk membantu anak yang sulit untuk membayar uang sekolah. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran. Berarti membuka lapangan pekerjaan baru ya, agar orang-orang yang tidak bekerja dapat bekerja di tempat bekerja yang baru tersebut. Nilai sila kelima Pancasila menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban, harus menghormati hak-hak orang lain, bersikap adil, dan suka menolong terhadap sesama. Apakah kalian sudah melakukannya? Pelajaran berikutnya yaitu SBDP. Mengenai seni patung. Berikut ini bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung sederhana. Yang pertama adalah bubur kertas. Saat ini banyak dikembangkan pembuatan patung dari bubur kertas. Selain dapat menghasilkan karya seni yang indah, teknik ini juga dapat mengurangi sampah kertas. Guna membuat bubur kertas, kita perlu merendam kertas bekas selama satu malam lalu dicampur dengan lem, dan diremas-remas hingga membentuk bubur kertas. Konstruksi patung dapat dibuat dengan menggunakan kawat, atau langsung menggunakan cetakan. Bubuhkan bubur kertas pada konstruksi hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Selain itu, jemur dan hias sesuai keinginan. Yang kedua, ada tanah liat. Bahan berikutnya yang dapat digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat. Tanah liat dicampurkan dengan air sedikit demi sedikit, sampai diaduk sampai tanah liat menyatu. Tetapi tidak terlalu lembek agar mudah untuk dibentuk. Supaya mudah diambil, kita dapat melapisi cetakan dengan menggunakan plastik. Setelah itu, bentuklah adonan sesuai kreativitas. Kemudian, rapikan dengan menggunakan jari dari batuan air agar permukaannya halus. Lalu, keringkan di dalam ruangan agar tidak mudah pecah. Yang terakhir adalah kayu. Bahan kayu mudah ditemui. Bahan bentuk dan ukuran kayu harus disesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Teknik yang digunakan untuk membuat patung dari kayu adalah dengan teknik memahat. Kalian sudah tahu ya, alat yang digunakan untuk memahat apa saja. Bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat patung yaitu tanah liat, semen, lilin atau plastisin, burbur kertas, sabun, dan gips. Gips itu semacam batuan kapur ya. Patung dari bahan plastisin dapat dibuat dengan teknik membentuk atau menggunakan tangan, membucir, mencetak, modeling, coiling, pijat, dan slabbing. Seorang seniman dapat membuat patung dengan berbagai teknik bergantung pada bahan dan keahlian yang dimilikinya. Teknik-teknik tersebut antara lain. Yang pertama adalah teknik mengecor. Teknik mengecor atau mencetak adalah teknik yang dipakai jika media yang digunakan bersifat cair. Sebelum mengecor, seorang pematung harus membuat cetakan terlebih dahulu. Pematung harus membuat model patung jadi atau model positif. Setelah itu, pematung membuat cetakan negatif. Bahan yang digunakan untuk membuat patung berbeda dengan bahan untuk membuat cetakannya. Contohnya, jika bahan yang digunakan untuk membuat patung adalah logam, maka bahan untuk membuat cetakannya adalah gips atau tanah liat. Yang kedua, teknik modeling. Teknik modeling adalah teknik membuat suatu bentuk dengan cara memijat, meremas, dan membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang dipergunakan dalam membuat teknik ini adalah bahan yang bersifat plastis seperti tanah liat, plastisin, lilin, dan bubur kertas. Teknik yang terakhir adalah teknik konstruktif atau menempel. Teknik menempel adalah teknik membuat patung dengan cara menempelkan bagian yang satu dengan bagian yang lain, sedikit demi sedikit. Sehingga menjadi sebuah karya patung. Bahan yang dipergunakan bervariasi, bisa tanah liat, lilin, logam, dan bubur kertas. Berikutnya pelajaran IPA masih membahas mengenai pubertas. Masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan perempuan. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Biasanya, anak perempuan mengalami masa pubertas lebih cepat, yaitu pada usia 8-13 tahun, sedangkan anak laki-laki mengalami pubertas pada usia 10-15 tahun. Ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer disebut juga perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan primer berarti mengalami kematangan organ reproduksi. Berikutnya, perubahan sekunder disebut perubahan fisik yang ciri-cirinya nampak pada tubuh laki-laki dan perempuan. Jadi, perubahan sekunder ini dapat dilihat ya oleh mata. Perubahan sekunder Pelajaran yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia. Masih mengenai tentang pidato. Berpidato memendingkan ekspresi, gagasan, serta penalaran dengan memakai bahasa lisan yang mendukung aspek non-bahasa seperti ekspresi wajah, pelafalan, kontak pandang, dan intonasi suara. Saat berpidato, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dan berupaya untuk menghargai serta membangun rasa optimisme bagi pendengarnya. Jadi, kalian saat berpidato tidak boleh menyinggung perasaan atau berpidato tentang hal-hal yang negatif. Itu tidak boleh. Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum berpidato. Yang pertama, wawasan pendengar pidato secara umum. Yang kedua, mengetahui durasi atau lamanya waktu pada saat berpidato. Nah, saat berpidato ini, kalian tidak boleh berlama-lama. Hitungannya hanya menit, tidak sampai berjam-jam. Yang kedua, menyusun kata-kata sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar. Yang keempat, mengetahui jenis pidato serta tema acara. Jadi, temanya harus disesuaikan ya. Tidak boleh sembarangan. Yang kelima, menyiapkan berbagai bahan dan perlengkapan pidato agar pidato kalian berjalan dengan baik. Membacakan naskah pidato harus dapat menghidupkan suasana dan menciptakan interaksi dengan pendengarnya. Orang yang pandai atau ahli membacakan pidato disebut dengan orator. Nah, selesai sampai sini ya pembelajaran kita. Selain kalian mendengarkan pembelajaran dari sini, kalian juga dapat menggarisbawahi buku paket hal-hal yang penting. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas tematik. Tugas tematik ada di buku paket tematik tema 7 halaman 151 sampai 154 bagian A. Kalian kerjakan saja ya di buku cetaknya. jangan lupa kirim foto saat kalian sedang mengerjakan tugas. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima terima